Live Fire Exercise Live Fire Exercise adalah kegiatan latihan menembak menggunakan amunisi tajam dari berbagai elemen kecabangan meliputi artileri medan, infanteri, hingga aviation. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 10 Agustus hingga tanggal 11 Agustus 2022. Di dalam Live Fire Exercise ini, masing-masing elemen akan saling bertukar materi dan informasi Tujuan dari latihan ini selain memahami sistem persenjataan adalah terjalinnya interaksi dan komunikasi bagi seluruh pelaku sehingga dapat menciptakan hubungan persahabatan yang baik di antara personil masing-masing negara. Tanggal 9 Agustus 2022, di sektor kecabangan armet, seluruh personil melaksanakan materi kelas dan lapangan untuk lebih memberikan pemahaman tentang pelaksanaan penembakan meriam dan roket pada kegiatan LFX nantinya. Di lokasi Satbak Meriam, baik dari US Army maupun TNI AD, terlihat antara personil sedang berinteraksi mencoba mengoperasikan cara kerja persenjataan meriam di antara 2 negara. Selain latihan teknis pengoperasian meriam, juga dilaksanakan kegiatan materi aplikasi Slinglot. Tanggal 10 Agustus 2022, seluruh pelaku La Fire Exercise bergerak menuju daerah penembakan sesuai dengan kecabangan masing-masing. Terlihat seluruh alutsista canggih, roket Astros milik TNI AD bergerak menuju daerah penembakan. Disusul oleh rombongan meriam 105mm milik TNI Angkatan Darat. Rangkaian HIMARS US Army juga mulai terlihat bergerak menuju daerah penembakan. Terlihat kendaraan khusus meteo berperan sebagai pengamat cuaca dan bersiap mengarahkan para personil untuk melaksanakan penerbangan weather balloon untuk mendapatkan data cuaca. Astros dan HIMARS siap melaksanakan penembakan. Akhirnya, Satuan Penembakan Roket Astros dan HIMARS melaksanakan penembakan roket. Dilanjutkan dari Satuan Penembakan Meriam, baik dari Meriam TNI AD dan US Army bersama-sama melaksanakan penembakan. Terima kasih telah menonton! Beberapa momen yang unik yang saya rasa ada dalam latihan ini yaitu tentang penyamaan kultur. Tentang kebiasaan milik US Army yang saling kita beradaptasi agar dapat membentuk satu kesatuan, dapat membentuk satu kekeluargaan latihan yang baik dengan mereka yang kemudian yang paling diharapkan adalah dapat memberikan latihan yang terbaik antara Indonesia dan US Army di mana latihan tersebut dimaksudkan untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tembakan. di kecabangan infanteri juga tampak sedang melaksanakan kegiatan LFX dimulai dari materi menembak sniper menembak senapan menembak senjata mesin terima kasih telah menonton! menembak senjata bantuan mortir serta pelaksanaan penembakan javelin terlihat juga manuver udara dari helikopter Apache disusun dengan serangan tembakan dan raket launcher dari helikopter super canggih ini melengkapi kesempurnaan kegiatan live fire exercise Super Garogasil ke-16 tahun 2022 pada malam hari juga dilaksanakan kegiatan menembak malam dari meriam 1.5 mm milik TNI AD dan US Army serta penembakan malam oleh helikopter Apache live fire exercise banyak momen berharga dari latihan ini merasakan kebersamaan dalam latihan yang menyatukan berbagai negara jaga selalu persaudaraan kami terima kasih telah menonton!